Shalom, kebenaran hari ini 29 Juli 2024, dengan tema Mengekspresikan Perasaan Bapak. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Mengikut Tuhan Yesus pada akhirnya yang paling prinsip yang harus kita semua capai adalah mengekspresikan perasaan Allah. Bapak mengekspresikan perasaan Bapak. Inilah maksud dari Allah menciptakan kita. Seandainya Adam tidak jatuh dalam dosa, hidupan tetap bergulir seperti ini. Manusia menyelenggarakan hidup, mengelola alam semesta ini, Menciptakan teknologi, menikmati dan membangun seni, dan lain sebagainya. Tetapi semua terselenggara sesuai dengan sifat-sifat Allah. Hubungan antar manusia itu media, di mana perasaan Allah diekspresikan. Dan tentu hal ini menyenangkan hati Allah yang menciptakan manusia. Tidak ada perbuatan manusia yang konflik dengan sifat Allah. Betapa indahnya kehidupan seperti itu. Tidak ada orang yang menyakiti sesamanya. Yang ada adalah saling menolong, menghibur, menguatkan, dan membahagiakan. Sejatinya manusia diciptakan untuk mengekspresikan perasaan Allah, Dalam segala peristiwa dan keadaan. Namun Roma 3 ayat 23, firman Allah mengatakan, Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebenarnya kata kehilangan di situ, dalam bahasa aslinya, Yustereo, artinya kurang, atau lack of. Manusia yang jatuh dalam dosa itu, Tidak selalu menjadi biadab seperti binatang. Manusia bisa berbuat baik. Manusia bisa melakukan hal-hal yang santun, Dalam ukuran tertentu. Karenanya Allah memberikan 10 hukum. Walaupun tentu tidak ada manusia yang bisa melakukan dengan sempurna. Tetapi dengan 10 hukum Allah, atau dasa titah, atau dekalo. Diisyaratkan bahwa manusia masih mampu melakukan kebaikan. Dan ternyata manusia tidak bisa melakukan dengan sempurna. Namun manusia bisa minta ampun kepada Tuhan. Saudara terkasih, Kedatangan Tuhan Yesus bukan hanya menghapus dosa manusia dalam tataran hukum, Melainkan juga mau memulihkan keadaan manusia. Supaya manusia dapat menjadi manusia yang sesuai dengan maksud Allah menciptakan manusia itu. Yaitu menjadi manusia yang dalam seluruh perbuatannya sesuai dengan sifat-sifat Allah. Sehingga manusia bisa mengekspresikan perasaan Allah. Dan Yesuslah Adam kedua, atau Adam terakhir, yang berhasil mencapai kehidupan seperti itu. Maka di dalam firman Tuhan kita membaca, Bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi kalau kita mau melihat sifat-sifat Allah, Ada dalam diri Yesus. Dia lebih utama dari segala yang diciptakan. Maksudnya, lebih dari semua manusia yang pernah hidup. Adam pertama gagal. Seluruh keturunannya kurang kemuliaan Allah. Tidak mencapai kehidupan yang sesuai sifat-sifat Allah. Padahal maksud Allah menciptakan manusia itu, Agar manusia bukan hanya segambar, Bukan hanya memiliki pikiran dan perasaan seperti yang terdapat dalam diri Allah. Melainkan juga memiliki kualitas serupa dengan Allah. Manusia bukan hanya memiliki pikiran, Perasaan, Kehendak, Dan kebebasan bertindak, Seperti yang terdapat dalam diri Allah. Namun juga memiliki kualitas dalam bertindak tersebut. Yesus Adam kedua atau Adam terakhir, Yang bisa menampilkan sifat Allah. Kata yang sulung ini penting sekali. Ini sangat fundamental di dalam kekristenan. Karena yang sulung artinya dia memulai, Dan mengisyaratkan ada yang lain. Di Roma fasal 8 juga dikatakan, Dia menjadi yang sulung diantara banyak saudara. Dan ini sebenarnya berita yang indah, Kabar baik. Baiknya adalah manusia dapat dikembalikan menjadi manusia, Sesuai dengan rancangan Allah semula. Maka ada pelayanan, Ada gereja, Yang tujuan utamanya adalah menyelamatkan manusia. Menyelamatkan itu bukan hanya nanti kalau mati, Masuk surga, Atau terhindar dari neraka. Melainkan sejak di bumi mengalami proses perubahan, Supaya nanti kalau meninggal, Masuk rumah Bapak. Sudara terkasih, Keselamatan jiwa bukan hanya menyangkut surga neraka saja. Melainkan menyangkut proses peningkatan dari manusia yang kurang kemuliaan Allah, Menjadi manusia yang sesuai dengan rancangan Allah semula. Maka definisi keselamatan adalah usaha Allah, Mengembalikan manusia ke rancangan Allah semula. Namun banyak orang tidak mengerti, Atau tidak mau mengerti. Jangankan jemaat, Aktivis, Bahkan pendeta pun ada yang tidak mau mengerti. Maka kelakuannya jadi jahat. Betapa sulit dan betapa berat, Menjadi orang yang punya sifat-sifat Allah, Atau berkodrat ilahi. Yang berjuang saja masih mengalami kemelesetan, Apalagi yang tidak berjuang. Jika kita mati tanpa punya pengalaman, Mengekspresikan perasaan Allah, Maka Bapak tidak kenal kita. Sebab jika kita mengaku sebagai anak-anak Allah, Berarti sifat kita harus seperti Allah. Maka kesempatan hidup ini mahal sekali. Dalam rentang waktu 70-80 tahun umur manusia, Ada peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dan Allah menggunakan sarana peristiwa hidup, Sebab Allah membutuhkan peristiwa-peristiwa untuk mengasah kita. Setiap peristiwa itu disebut momentum. Dan Tuhan menggarap setiap orang dengan sempurna. Setiap orang didesain Tuhan dengan desain kurikulum yang berbeda. Tidak ada yang sama. Namun dengan segala masalah yang timbul, Bisa membuat orang hilang fokus. Tidak memandang Tuhan. Tapi tenggelam dengan masalah hidupnya. Iblis membuat banyak orang gagal fokus. Sejatinya Tuhan mau beritahu, Bahwa kita adalah makhluk yang memiliki kegekalan. Maka kalau kita hidup hanya karena roti, Bucelaka. Seperti yang dikatakan dalam Lukas 12, Walaupun dia kaya raya secara materi, Sejatinya dia miskin. Karena dia tidak mau memiliki firman, Nasihat, Suara, Dan didikan Tuhan. Jadi saudara, Jangan sampai kita miskin di kegekalan, Dan menjadi sampah abadi. Karena Tuhan mau, Kita mengekspresikan perasaannya. Demikian renungan pada hari ini, Tuhan memberkati.